Sampai jumpa di video selanjutnya Dibutuhkan seorang pemimpin sejati untuk bisa menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mencapai posisi hebat Dan dalam bukunya From Good to Great, Jim Collins mengungkap kualitas apa yang mendefinisikan kesuksesan Satu, kepemimpinan Apa yang membuat seorang pemimpin hebat? Meskipun ada banyak jenis berbeda di luar sana, mereka semua memiliki satu kesamaan Mereka rela mengotori tangan mereka dan merencanakan masa depan yang bahkan mungkin tidak ada Dua, orang yang tepat di tempat yang tepat Kebanyakan orang tidak bertanggung jawab ketika ada masalah alih-alih mencari solusi Jika seorang karyawan gagal dalam posisi mereka Masalahnya mungkin mereka bukannya tidak berada di dalam bus yang sesuai Mereka mungkin hanya berada di kursi yang salah Ketiga, hadapi fakta-fakta secara langsung Kita memiliki reaksi bawaan dari lahir yang dikenal sebagai mode pertarungan atau mode pelarian Ketika masalah terungkap, beberapa lari sejauh mungkin dari yang mereka bisa Sementara yang lainnya bersiap memakai sarung tangan tinju mereka dan menghadapinya dengan kekuatan penuh Mengapa? Karena para pemimpin tidak takut akan perubahan Keempat, jadilah seorang landak Tidak seperti menjadi Sonic the Hedgehog Dalam kehidupan ini, Anda mendapatkan dua jenis perusahaan Jenis rubah atau jenis landak Sementara rubah itu pendai, tapi mereka juga rakus Mereka menjunurkan jari-jari mereka ke dalam pie terlalu banyak Sementara sang landak menggeser semua fokusnya ke satu hal Dengan eksekusi yang sempurna Kelima, disiplin Setelah kerangka landak Anda dituliskan di atas batu Maka tetaplah selalu menjalankannya dan menempel terus seperti layaknya lem Dan ingatlah, daftar stop doing Anda jauh lebih penting daripada daftar to do list Anda Jim Collins telah mengubah banyak jiwa manusia melalui kata-katanya yang bijak Menyebabkan banyak orang untuk meninggalkan persona sang rubah mereka Dan merangkul kekuatan sang landak Terima kasih telah menonton!